Pandemi COVID-19 terus membawa kerugian baik secara material maupun juga moral. Nah dari segi material sebagian mungkin sedang harap-harap cemas ya terkait kelanjutan pekerjaan atau nasib THR di tahun ini. Bahkan mungkin sebagian lagi sudah terdampak akibat no work, no pay. Nah dari segi non-material ataupun juga moral bagi umat muslim bulan Ramadan kali ini akan terasa sangat berbeda dengan larangan sholat rawe di masjid dan juga mudik lebaran. Nah selain secara personal atau kerugian pukulan berat justru dirasakan oleh perusahaan-perusahaan terutama di bidang transportasi terkait aturan larangan mudik ini. Nah seperti apa kita akan simak dalam larangan mudik bisnis transportasi tercekik. Demi memutus penyebaran pandemi COVID-19 pemerintah putuskan melarang mudik lebaran di tahun ini. Nah pelarangan mudik ini diberlakukan per tanggal 24 April hingga tanggal 31 Mei tahun 2020. Nantinya jika tetap ada yang ngotot di mudik dalam periode lebaran untuk kawasan PSBB akan dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah atau kurungan satu tahun. Nah kemudian dengan adanya aturan ini sejumlah transportasi umum dan juga pribadi pemudik dilarang melintas baik di jalan tol maupun juga jalan nasional. Meski sebetulnya tidak ada penutupan di jalan-jalan tersebut ya. Karena untuk kendaraan logistik ini masih diperbolehkan untuk bergerak ke luar kota. Nah bayangkan lebaran tanpa mudik. Sebagai perantau tentu ini pasti berat sekali ya. Bahkan pemerintah sebutkan bahwa mungkin saja larangan mudik ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2020. Sedih pasti ya padahal dalam kondisi normal selain sebagai momen untuk bersilaturami dan juga melepas rindu bersama keluarga mudik juga berdampak positif bagi perekonomian. Aspek konsumsi meningkat seiring dengan masyarakat melakukan perjalanan keluar ke kampung halaman mereka. Nah kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Akibat larangan mudik tentu sektor yang paling terpukul adalah sektor transportasi. Di sini kita bisa lihat bahwa salah satu perusahaan otobus bahkan sebutkan ya bahwa potensi omset yang hilang pada tahun ini bisa mencapai angka 15 miliar rupiah. Bayangkan hal ini dikatakan oleh Direktur dari PT Gunung Harta Transport Solution IGD Yoyok Santoso yang menyatakan ya bahwa mungkin saja akan kehilangan 15 miliar pada tahun ini jadi bisa jadi nihil alias nol. Nah tentu ini menjadi pertanyaan kemudian seperti apa nantinya nasib para supir ataupun juga kondektor bus. Kemudian untuk itu para pengusaha otobus juga meminta agar adanya bantuan relaksasi dari perbankan untuk mengurangi biaya pengeluaran selama bus tidak beroperasi. Kemudian tidak hanya bus sebanyak 70 perjalanan kereta api juga dibatalkan oleh perusahaan merah PT Kereta Api Indonesia. Jadi selama pelarangan mudik lebaran PT KAI Daop 1 Jakarta sebutkan bahwa perjalanan KA jarak jauh yang dibatalkan ialah kereta api asal Jakarta dengan tujuan akhir diantaranya Bandung, Cerebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang dan juga kota-kota lainnya. Nah dengan pembatalan ini PT KAI menyebutkan ya bagi calon penumpang yang sudah memiliki tiket biaya akan dikembalikan sebesar 100% dengan menghubungi kontak senter ataupun juga mendatangi langsung sejumlah stasiun. Meski demikian belum diketahui secara pasti berapa potensi omset yang melayang berkat pembatalan perjalanan mudik kereta api ini. Kemudian kita akan lihat di slide yang ketiga. Selain angkutan darat, bisnis angkutan laut pun juga turut meruhi pada periode lebaran kali ini. Sebelumnya perusahaan plat merah yaitu PT Pelni menyebutkan bahwa penurunan penumpang angkutan laut ini sudah terasa sejak akhir Maret 2020 hingga April 2020. Dan salah satu faktornya ini karena BUMN pelayaran membatasi penjualan tiket yakni hanya 50% dari kapasitas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah kemudian sudah dipastikan dengan adanya pelarangan mudik jumlah penumpang kapal Pelni dengan berbagai tujuan akan turun tajam dibandingkan 3 bulan pertama di tahun 2020. Saat ini pihak Pelni pun tengah fokus melayani pelayaran angkutan barang logistik dan tidak melayani penjualan tiket angkutan lebaran di tahun 2020. Kemudian sama seperti PT KI hingga saat ini masih belum tahu ya berapa potensi cuan yang melayang akibat pelarangan mudik lebaran bagi PT Pelni. Kemudian kita akan lihat jadi untuk bisa survive para pengusaha pun sudah meminta bantuan insentif dari pemerintah. Jadi salah satunya adalah Organda atau Organisasi Pengusaha Angkutan Darat di mana Sekjen Organda Ateng Aryona menyebutkan bahwa pengusaha meminta keringanan pajak tambahan nilai yaitu PPH21 dan juga PPH22. Relaksasi kredit utang dan juga kendaraan kemudian pembebasan penerimaan negara bukan pajak dan penundaan pajak kendaraan bermotor di tengah kondisi sulit seperti ini. Sebagai tambahan ketua bidang advokasi masyarakat transportasi Indonesia Joko Setiawono juga mengimbau agar OJK merevisi peraturan nomor 11 POJK 03 tahun 2020 di mana disebutkan bahwa debitur mendapatkan keringanan membayar angsuran dengan pelafon hingga 10 miliar rupiah. Jadi ia meminta agar batasan nilai 10 miliar ini dapat dihilangkan agar pengusaha angkutan umum juga bisa mendapatkan manfaat dari aturan POJK ini. Nah sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Karmelita Hartoto menyebutkan bahwa dibutuhkan insentif seperti misalnya adalah reschedule pembayaran pinjaman kemudian juga diskon rate pinjaman serta pemberian grace period pembayaran pinjaman dan kemudian penghapusan pajak atas BBM dan juga harga BBM yang kompetitif dengan suplai yang stabil untuk sektor pelayaran. Jadi ini adalah insentif-insentif yang kemudian diharapkan oleh para pengusaha baik untuk sektor transportasi darat maupun juga transportasi laut. Nah kemudian ada beberapa juga yang sebetulnya sudah diberikan oleh pemerintah ya seperti misalnya adalah pembebasan PPH 21, 22 dan juga 25 dan untuk sementara waktu yang ditujukan untuk berbagai sektor tidak terkecuali adalah sektor-sektor transportasi ini. Nah tapi kemudian yang menjadi concern saat ini adalah pengaplikasiannya di lapangan agar betul-betul insentif dan juga bantuan yang telah ada ini dapat dirasakan oleh pengusaha atau mereka yang terdampak. Dan tentu masih dibutuhkan tambahan insentif lainnya begitu ya agar tidak terjadi PHK secara besar-besaran di sektor transportasi. Kemudian meski berat tapi yang perlu kita ingat yang menjadi fokus dan juga tujuan kita bersama adalah memutus penyebaran pandemi COVID-19. Bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tanggung jawab kita bersama. Daripada mudik tapi membawa ataupun juga menularkan penyakit kekeluarga di kampung halaman kan jangan sampai.